MCD Taiwan dan Korsel di Bobol Hacker Data Pelanggan dan Karyawan Bocor McDonald Cops mengumumkan mereka mengalami peretasan di Korea Selatan dan Taiwan sehingga data dari sejumlah karyawan dan konsumen tersebar Sementara ini kami bisa menutup akses setelah identifikasi penyelidikan kami menunjukkan sedikit berkas di akses Beberapa diantaranya mengandung data pribadi kata McDonald melalui keterangan resmi dikutip dari Redress Sabtu 12 Juni 2021 McDonald berjanji untuk memberitahu regulator dan konsumen yang terdampak peretas mengambil data berupa email, nomor telpon dan alamat pengiriman Warah labah burger ini memastikan tidak ada informasi pembayaran yang diambil peretas Pertasan di Korea Selatan dan Taiwan terungkap setelah investigasi dari konsultan eksternal setelah melihat ada aktivitas tidak sah di jaringan mereka McDonald juga mengatakan operasional harian mereka tidak terdampak kasus peretasan ini dan kasus ini bukan ransomware Usai luncurkan Bates Mill, McDonald, Korea Selatan diretas hacker McDonald Cops menyampaikan mereka diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab di Korea Selatan dan Taiwan Sehingga data dari sejumlah karyawan dan konsumen terekspos peretasan ini terjadi tidak lama Setelah perusahaan cepat saji asal Amerika itu merilis Menu kolaborasi mereka bersama dengan Boyband Asal Korea Selatan BTS dengan sebutan BTS Mill Sementara ini kami bisa menutup akses setelah identifikasi Penyelidikan kami menunjukkan sedikit berkas di akses Beberapa diantaranya mengandung data pribadi Kata McDonald melalui keterangan resmi dikutip Antara Dari Retress Sabtu 12 Juni 2021 Menanggapi hal ini, McDonald berjanji untuk memberitahu regulator dan konsumen yang terdampak Pertas kini mendapatkan data berupa email, nomor telepon, dan alamat pengiriman Warah laba burger ini memastikan tidak ada informasi pembayaran yang diambil peretas Pertasan di Korea Selatan dan Taiwan terungkap Setelah investigasi dari konsultan eksternal setelah melihat Ada aktivitas tidak sah di garingan mereka McDonald juga mengatakan operasional harian mereka tidak terdampak kasus peretasan ini Dan kasus ini bukan ransomware Sebelumnya McDonald sempat ramai diperbincangkan di berbagai lini usai merilis BTS Meal Para army, penggemar BTS, membuat banyak gerai kehabisan stok karena antusias mereka Belum diketahui secara pasti apakah peretasan ini berkaitan dengan peluncuran BTS Meal tersebut 26 juta data situs web populer dicuri hacker Pakar keamanan siber menemukan chest besar data curian berisi 26 juta login Untuk situs web populer situs tersebut termasuk Amazon, Facebook, dan Netflix Temuan ini ditemukan oleh perusahaan keamanan siber Note Locker Peretas menggunakan malware untuk mencuri 1,2 terabit data Termasuk di dalamnya informasi mengenai pembayaran dari 3 miliar komputer Berbasis Windows antara 2018 dan 2020 Selain login database juga berisi 2 miliar cookies serta 6,6 juta file lainnya Dikutip laman Metro Jumat 11 Juni 2021 Sekitar setengah dari data yang berhasil dicuri berisi Flavax Kebanyakan adalah berisi kredensial login pengguna yang mungkin disimpan dalam dashboard mereka Menurut Note Locker, kejadian yang disebut malware tanpa nama telah digunakan Untuk mengumpulkan data dari perangkat pengguna Jenis malware ini bisa dikirimkan melalui email dan software yang diunduh secara ilegal Malware dapat dibeli secara online dengan harga 100 juta USD atau sekitar 1,4 juta rupiah Menurut juru bicara Note Locker, grup peretas itu tidak sengaja mengungkap lokasi database tersebut Sementara untuk siapa hingga tujuan pencurian belum diketahui Untuk mengetahui apakah data Anda masuk dalam pencurian tersebut Bisa melakukan pengecekan melalui situs web hand iBeanPlanet Peretasan memang menjadi sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir Di Amerika Serikat dalam 2 bulan terjadi 2 kali peretasan terbesar yang pernah ada Salah satunya adalah pemasok daging sapi terbesar JBS Perusahaan akhirnya menyerah dan membayar tebusan Ransomware sekitar 11 juta USD atau 156,5 miliar rupiah Sementara ini kami bisa menutup akses setelah identifikasi Penyelidikan kami menunjukkan sedikit berkas di akses Beberapa diantaranya mengandung data pribadi Kata McDonald melalui keterangan resmi dikutip Antara Dari Retres Sabtu 12 Juni 2021 Menanggapi hal ini, McDonald berjanji untuk memberitahu regulator dan konsumen yang terdampak Peretas ini mendapatkan data berupa email, nomor telepon, dan alamat pengiriman Warah laba burger ini memastikan tidak ada informasi pembayaran yang diambil peretas Peretasan di Korea Selatan dan Taiwan terungkap Setelah investigasi dari konsultan eksternal setelah melihat Ada aktivitas tidak sah di jaringan mereka McDonald juga mengatakan operasional harian mereka tidak terdampak kasus peretasan ini Dan kasus ini bukan ransomware Sebelumnya McDonald sempat ramai diperbincangkan di berbagai lini usai merilis BTS meal Para army, penggemar BTS Membuat banyak gerai kehabisan stok karena antusias mereka Belum diketahui secara pasti apakah peretasan ini berkaitan dengan peluncuran BTS meal tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!